Piala Asia U23 Hatar 2024 Indonesia berhasil menang 1-0 melawan Timnas Australia. Gol tunggal Indonesia dicetak oleh Gomang Teguh menit 45. Sementara itu Timnas Qatar dipastikan lolos babak quarterfinal setelah menang dramatis 2-1 melawan Timnas Jordania. Gol Qatar dicetak oleh Al-Zaidi menit 40 dan Al-Mainai menit 90 plus 13. Sementara itu gol balasan dari Jordania dicetak dari titik putih oleh Arif Al-Haz menit 52. Berikutlah jadwal pertandingan match day ketiga Piala Asia U23 Hatar 2024 dari Grup A hari Minggu 21 April 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jordania pada pukul 22 lewat 30 menit WIB live di RCTI. Sementara itu Timnas Hatar akan menghadapi Timnas Australia pada pukul 22 lewat 30 menit WIB live di iNews TV. Berikutlah kelas main sementara Piala Asia U23 Hatar 2024 dari Grup A Timnas Hatar memimpin kelas main dan toren 6 poin. Di peringkat kedua Timnas Indonesia dengan koleksi 3 poin. Peringkat ketiga Jordania 1 poin dan di peringkat empat Australia dengan koleksi 1 poin. Berikutlah kelas main sementara dari Grup A Timnas Hatar memimpin kelas main dan toren 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Australia dengan toren 1 poin. Peringkat ketiga Timnas Jordania 1 poin dan Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan 0 poin. Berikutlah kelas main sementara dari Grup A Timnas Hatar memimpin kelas main dan toren 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Australia dengan toren 1 poin. Peringkat ketiga Timnas Jordania 1 poin dan Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan 0 poin. Berikutlah kelas main sementara dari grup A. Timnas Qatar memimpin kelas main dan Torean 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Australia dengan Torean 1 poin. Peringkat ketiga Timnas Jordania 1 poin dan Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan 0 poin. Berikutlah daftar top score sementara Piala Asia U23 Qatar 2024. Di peringkat pertama ada Aiman Yahya dari Saudi Arabia dengan koleksi 2 gol. Peringkat kedua Bui Vinhau dari Vietnam 2 gol. Peringkat ketiga Kurio Matsuki dari Jepang 1 gol. Di peringkat keempat Lee Jung Jun dari Korea Selatan 1 gol. Peringkat kelima Salman Alwadi Kuwait 1 gol. Peringkat keenam Ruslan Kailov dari Tajikistan 1 gol. Peringkat tujuh Khalid Al-Sabah dari Qatar 1 gol. Peringkat delapan Ahmed Al-Rawi Qatar 1 gol. Peringkat sembilan Waris Cokoltong dari Thailand 1 gol. Dan di peringkat sepuluh Terasak Poinpamai dari Thailand 1 gol. Itu adalah jadwal Timnas Indonesia yang berlagak di AFC U23 2024. Saya terus dukung Timnas Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport. Terima kasih.